Nggak perlu beli mahal-mahal lagi, soalnya firewing ala Ricis ini bisa dibikin sendiri di rumah lho Model sayap cukup setengah kilo, bisa dimakan orang serumah sampai puas Dicemilin ataupun dibakan pakai nasi, ini tuh enak banget Apalagi kalau udah dicocolin saus kejunya Dan disini aku bakal kasih tau resep gampangnya Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe channelku ini dulu Biar kalian nggak ketinggalan resep lainnya Disini aku pakai sayap ayam kurang lebih 500 gram Dan sayap ayamnya masing-masing aku beleh jadi 2 Sebelum digoreng, sayap ayamnya ini lebih baik dimarinasi dulu ya, biar nggak hambar Untuk bumbu marinasinya, disini aku cuma pakai garlic powder, garam, sama merica Misalkan nggak ada garlic powder, bisa diganti aja sama bawang putih halus Pakai sekitar 2 atau 3 siung Nah kalau semua bumbunya ini udah dituang, tinggal diaduk-aduk aja Biar kecampur rata sama ayamnya Terus biar bumbunya ini bener meresap, kita diemin aja sampai 30 menit Atau bisa semaleman Nah ayam ricis itu kan memang ayam crispy ya Jadi tentu aja butuh tepung pelapis Biar nggak ribet, disini langsung aja aku pakai tepung bumbu serbaguna Dicampur sama terigu, perbandingannya 1 banding 1 Untuk adonan tepung basahnya juga sama Pakai tepung serbaguna, campur tepung terigu Kasih air sedikit demi sedikit Sampai didapat konsistensi yang bener Nggak terlalu kental, tapi juga nggak terlalu encer Dan setelah 30 menit, ayamnya ini siap digoreng Kita celupin dulu ke tepung basahnya Dicelup-celup sampai seluruh permukaan ayamnya ini ketutup sama tepung basah Setelah itu baru udah digulingin ke tepung yang kering Nah kalau mau hasil gorengan tepung yang bagus Itu siapin wadah yang agak besar untuk guling-gulinginnya Tepungnya itu juga lumayan banyak Dan terus diaduk aja Sampai lama-lama tepungnya itu akan keriting di ayamnya Nah kalau udah ketutup tepung semua Siap digoreng Sebelum ayamnya dijemlungin ke minyak Pastikan dulu untuk minyaknya ini beneran panas ya Terus untuk gorengnya ini juga pakai api yang super kecil Biar ayamnya tuh bisa mateng sampai ke dalam Dan nggak ada darah-darahnya lagi Terus untuk kebaliknya ini aku tunggu untuk sisi satunya tuh beneran kering dulu Biar bentuk krispiannya tuh masih bagus Dan ini aku goreng sampai dia warnanya tuh coklat keemasan seperti ini Ini udah mateng jadi aku tiriskan dulu ya Sebelum nanti dia akan dikasih bumbu untuk bumbu pedas ala ricisnya itu Nah ayamnya aku diemin dulu aja Disini aku racik dulu untuk bumbu pedasnya Untuk saus pertamanya ini aku pakai saus barbecue Bisa merek apa aja Dan untuk rasa pedasnya nih wajib pakai saus hot lava ya Soalnya saus ini tuh rasanya beneran mirip sama punyanya ricis Ini aku pakai yang pedasnya biasa aja Kalau kalian suka yang pedas banget bisa pakai yang extra hot Dan terakhir biar ada manisnya sedikit Aku pakai Korean Chicken Sauce Ini yang rasa honey ya cukup 1 sendok makan aja Dan udah tinggal diaduk aja sampai kecampur rata Setelah itu sausnya ini aku tuangin di ayam yang udah aku goreng tadi Atau kalau ayamnya mau dicelup satu-satu ke sausnya Itu juga bisa cuman lebih lama Jadi biar cepat ini aku langsung aduk aja seperti ini Ini diaduk aja terus pokoknya sampai semua ayamnya itu ketutupan sama saus pedasnya ini Dan udah ini dia ayamnya siap untuk dimakan Rasanya tuh pedas, gurih, terus ada sedikit manis Dan karena ini bikin sendiri Jadi level pedasnya tuh bisa disesuaikan sama kemampuan lidah kita masing-masing Tinggal tambahin saus keju dan beneran rasanya tuh mirip kayak ricis Dan terima kasih buat yang udah nonton videoku sampai habis Sampai jumpa di videoku selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya